Hai hari ketiga traveling di tiga negara ASEAN 27 November 2022 setelah kemarin gue Winda dan Kalinda Explore Hat Yai Thailand kini saatnya bagi kita bertiga untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Pulau Pineng Malaysia dalam perjalanan ini kita menggunakan rute yang sama seperti kedatangan kita di Hat Yai namun dari arah sebaliknya checkpoint pertama kita adalah pada besar yang terletak di perbatasan Thailand Malaysia untuk sampai di sana kita diantar oleh Pak Com seorang driver Grab yang sebelumnya telah mengantarkan kita pulang dari Klonghe Floating Market ke Hotel kita bingung lah kita tanya dia apa? kenapa? pasal Thailand itu susah oh kalau kamu makan apa? teman-teman yang bantuan yang bangang oh saya tidak tahu 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 saya Lord saya tidak tahu saya akan melihat tadi Di 7-Eleven ternyata terdapat mesin penimbang berat badan yang dapat digunakan hanya dengan mengeluarkan uang 1 baht saja. Selepas dari 7-Eleven, kita melanjutkan perjalanan kembali. Tapi masa jalanannya beda? Ya, nggak rasa beda. Mungkin harusnya pagi itu juga. Makanan kabut? Iya, banyak kabut. Terus pagi setiga. Tapi terus yang menembus kabut gitu. Iya, banyak anjingnya di tempat. Di Indonesia, I have to. Yes, yes. I have to. Oh, iya, 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 iya. Cikgu pun, nggak. Bisa, bisa. Oh, iya, Blackpink. Bisa, Blackpink. Oh, iya,rijkpink. Jenny, Jenny, Blackpink. Eh, iya, bukan Aku, insanlar. Pasar Thai ini, Bidpat Mee, pasar Kelak, pasar Thai, Pasar Itan, pasar Atmanah. Oh... Oh... Bahasa Pemurannya Iya, 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 iya Jadi bahasa Pemur satunya gitu, bahasa Pemurannya Di Bupu Duni Ben Patakrang Oh... iya, 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 iya Kewati Krat, Kompon Krat Kompon Krat Oh, bener, bener Kata yang saya Lucunya, duduk 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 Oke, brother Oh, brother Tak terasa, akhirnya Kita tiba di migrasi Thailand Yang terletak di Padang Besar Dari Hathiai sampai sini Kita mengeluarkan uang transportasi sebesar 500 baht Di imigrasi Thailand Kita berpisah dengan Pak Com Ia tidak bisa mengantarkan kita sampai Malaysia Karena ia belum punya paspor Untuk melintasi perbatasan Sebagai kenang-kenangan Gue dan Kalinda lalu memberikan ia uang rupiah Untuk melanjutkan perjalanan Kita menyewa taksi Dengan biaya sebesar 300 baht Taksi tersebut Kemudian mengantarkan kita Melewati imigrasi Thailand Imigrasi Malaysia Dan berakhir di Stasiun Padang Besar, Malaysia Jarak dari imigrasi Thailand Ke imigrasi Malaysia di Padang Besar Terbilang dekat Hanya dalam waktu beberapa menit Kita pun sudah bisa sampai di sana Gak papa guys Keluar dari imigrasi Malaysia Taksi kemudian melaju ke Stasiun Padang Besar Zona waktu pun otomatis berubah menjadi 1 jam lebih cepat Karena kita sudah berpindah negara Seperti di valok episode 4 Kita pun harus melewati terowongan ini untuk sampai di Stasiun Padang Besar Karena jalannya kecil dan hanya muat untuk satu mobil Sebelum melintas, setiap pengendara harus membunyikan klakson berkali-kali agar terhindar dari kecelakaan Setiap Waleli Jaduk Jaduk Furnuh Jaduk Terima kasih telah menonton! 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 Sambil menunggu kereta datang, kita mengisi waktu luang dengan makan roti dan berfoto-foto di peron. Setelah menunggu selama 2 jam, KTM komuter yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Perjalanan pun berlanjut dari stasiun Padang Besar menuju stasiun Butterworth Malaysia. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati